Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di Englishcam Youtube Channel Di video kali ini, Miss akan mencoba berbagi tutorial Bagaimana caranya biar kalian ngomong lancar di depan kamera Nah, ini bisa dilakukan seperti seorang newsreader, seorang youtuber, atau sebagai public speaking Pasti kalian mengalami problem kan ketika berbicara di depan kamera Nah, kali ini ada tips dan triknya bagaimana supaya kita bisa lancar ngomong di depan kamera Tapi, biasanya kalau kita tahu bahwasannya kalau ngomong di depan kamera Itu newsreporter atau newsreader biasanya menggunakan yang namanya alat teleprompter Nah, kali ini kita menggunakan dan memanfaatkan hape pintar yang ada di tangan kalian Kita cukup menggunakan smartphone saja Nah, kali ini kita akan menggunakan yang namanya aplikasi Elegant Teleprompter Bagaimana caranya menggunakan Elegant Teleprompter Biar kalian bisa berbicara, ngomong, lurus, cepat, kemudian lancar di depan kamera Apalagi dalam membaca sebuah berita Nah, berikut Miss akan membagikan bagaimana tutorial untuk menggunakan Elegant Teleprompter Nah, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah kalian download aplikasi Elegant Teleprompter yang ada di Playstore atau Appstore Nah, kalian ketik saja Elegant Teleprompter Nah, ini dia ya aplikasinya Nah, setelah kalian mendapatkannya Kita langsung masuk saja ya Kalau sudah di download Kebetulan sudah ada di HP Miss Sekarang kita masuk ke Elegant Teleprompter Di sini ada pengaturan Kalian gunakan pengaturan sesuai dengan kebutuhannya Oke, kemudian ada menu pilih Kalian pilih script yang akan kalian baca Atau di sini juga di pengaturan ada juga pilih semua Kalau terdiri dari beberapa script Nah, di sini ada sortir sesuai tanggal Nama ada juga sortir khusus Nah, kita coba ya bagaimana cara membuat script baru Oke, jadi kita tekan ini Kita buat script baru Kita bikin judul Nah, misalnya nih kita kasih judul Monsumeru Misalnya kita mau membaca berita Oke, kalau sudah ada di sini Kita tidak boleh judulnya sama ya Misalnya kita diamond someru 2 Misalnya Kemudian kalian isikan Apa isi beritanya Nah, klik di sini saja ya Kita buatkan isi beritanya Nah, kalian ketik di sini Oke, at least 14 people are dead And 100 are displaced Oke After that After moon sumeru Nah, di sini ada klik simpan Kalian selesaikan ya Nah, ada simpan Nah, sudah tersimpan di sini ya Di sini sudah misiapkan Skrip Monsumeru yang lengkapnya Nah, kita lihat Ini dia Monsumeru yang lengkapnya ya Kita tinggal play Nah, di sini ada Nah, di sini ada teks berjalan At least 14 people are dead Nah, kita bisa atur kecepatannya Dengan tekan tangga tambah di sini ya Seperti mana tempo yang kalian inginkan Kalau kalian memperlambat Tekan kurang Tanda kurang Nah, dia akan lambat sendiri Kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan Dan kecepatan yang kalian inginkan Nah, seperti itu dia Di sini cukup banyak iklan ya Kita tutup saja Tapi ketika menggunakannya Iklan ini tidak akan muncul kok Oke Jadi, seperti itu dia Cara membuat Elegant Teleporter Kita masukkan saja Nah, kita tekan Ini Kita lihat di sini ya Ini videonya Nah, ini kan jadi landscape Kalau kita ingin merecord Nanti kita bisa langsung Landscape HP kita Kita buka Elegant Telekomter Yang kita telah sediakan Atau kita siapkan tadi Kemudian Nanti Kalian tinggal Buka saja Video recordingnya Atau rekaman Untuk Kalian merekam videonya Kemudian dia akan muncul Di HP kalian Nah, kita coba kan ya Good afternoon ladies and gentlemen At least 14 people are dead And hundreds are displaced After Mount Sumeru A volcano in Indonesia Is Jawa province Erupted on Saturday Authority stage Indonesia National Board for Disaster Management Or it's called as a BMPB Said in a statement Sunday The eruption had wounded 56 others With 35 people in serious condition After it recovered village with ash And allowed people to run from Belowing flows and of debris Five of the victims Have yet to be identified And nine people are still missing BMPB said Some 1,300 people Have been displaced By the eruption And reached evacuation centers It added Okay, thank you Nah, gampang kan cara penggunakannya Kita gak perlu membeli Yang namanya teleprompter mahal-mahal Kita cukup gunakan Smartphone yang ada di handphone kita Jadi, kalian bisa ngomong di depan kamera Gak perlu khawatir lagi Dalam bikin tugas Ataupun melakukan kegiatan Yang berhubungan dengan Public speaking Yang berada di depan kamera Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!